Peran serta polda Kalimantan Tengah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah tidak perlu diragukan lagi. Setelah sukses dengan laboratorium PCR atau alat tes swab di Rumah Sakit Bayangkara-Palangkaraya, kini polda Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans untuk Rumah Sakit Bayangkara-Palangkaraya Jumat pagi. Penyerahan bantuan mobil ambulans ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Deddy Prasetyo, disaksikan Wakapolda Kalteng, Brigjen Polisi, Indro Wiono. Kapolda Kalteng mengatakan bantuan mobil ambulans ini sebagai dukungan pihaknya kepada pihak Rumah Sakit dan pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, diharapkan mobilisasi terhadap pasien lebih maksimal. Selain itu, menurut Jenderal Bintang 2 ini, polda Kalteng saat ini telah menyiapkan rumah sakit darurat untuk anggota Polri dan masyarakat umum yang ingin melakukan isolasi mandiri. Termasuk pengadaan ambulans ini, ambulans ini dalam rangka untuk percepat mobilisasi masyarakat yang membutuhkan untuk kita evakuasi baik ke rumah sakit, tempat-tempat isolasi mandiri yang sudah kita persiapkan. Kita tetap bekerjasama dengan gugus tugas, nanti gugus tugas nanti akan juga mengaudit bagaimana kesiapan rumah sakit darurat yang disiapkan oleh Polda Kalteng, dalam rangka untuk percepatan memutus mata rantai COVID-19. Untuk perhormatan COVID-19 memang ada peningkatan, trennya masih ada terus, setiap hari masih ada peningkatan tren. Namun demikian, Alhamdulillah, dengan kerja keras dari pemerintah daerah dan dibantu oleh seluruh sekitar terkait, untuk tingkat penyembuhan, no treatment juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Lebih bagus untuk jumlah angka yang sembuh. Yang kita harapkan juga, tentunya masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Kapolda Kalteng juga berharap peran serta masyarakat agar dalam memerangi COVID-19 di Kalimantan Tengah tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker saat beraktifitas dan tetap menjaga jarak antara satu dan lainnya, serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.